Oke jadi soal selanjutnya itu yang mungkin menurut kalian sedikit ngebingungin Tapi sebenernya enggak Soalnya kalau kalian ngerti gitu sama gambarnya Soalnya kalimat-kalimat yang di wakil disini tuh sedikit aneh Kayak jarak terang order 3 dari pusat gitu ya Oke jadi kita bahas aja Sebuah celah ganda disini nari dengan cahaya yang panjang lubangnya 500 nanometer Sebuah layar diletakkan 1 meter dari celah Jika jarak Oke tadi surah headset gue kurang nyaman Jika jarak terang order 3 dari pusat 0,25 mm Maka jarak antar celah yang digunakan Oh jadi tuh ada ini eksperimennya Ini cahayanya kan sebenernya kayak gini nih misalnya Kayak cahaya dari center Nah terus ini bakal terinferensi dengan karena celah ganda Makanya namanya itu Kok gak dikasih tau gitu Cuman celah ganda doang Gue kira dia ngasih tau interferensinya juga Jadi ini kan soal interferensi celah ganda Terus pokoknya sih kalian gak perlu tau banyak tentang ginian Kalian apa aja rumusnya ini Gak terlalu Tadi gue mau bilang gak perlu tau banyak tentang teorinya sama implikasinya Kalau soal implikasi ini tuh sangat kece banget Gila sumpah gue bakal mati Buat gue bisa mati sambil ngejelasin kali Kayak implikasi dari eksperimen ini Tapi kerani soal WN Sama dia cuman perlu di kita ngerjain soalnya Jadi kita lakuin aja yang dia mau Nah jadi tuh ada celah 2 disini Nah ini tuh bakal ngasih order lumayan banyak Ini order 1, ini order 2, ini order 3, dan seterusnya Dan ini tuh semua tuh cukup kalian afalin dari sebagai simbol M Order ketiga Itu adalah M Nah jarak terang order dari pusat itu adalah P di rumus ini Maka dia nyanyi itu kan jarak antar celah yang digunakan itu kan dia nyanyi yang ini nih Yaudah Dicanya itu D Kita masukin aja D dulu Nah P nya itu kan dikasih tau ini 0,25 mm Untuk digunakan ke meter kita kali 10, 4, dan seterusnya 3 Nah biar baku Kita pake 1 si nya koma disini 2,5 kali 4, dan seterusnya 4 Kita taruh disini Nah L nya itu adalah ini Sebuah layar ditelahkan 1 meter dari celah Jarak antara celah sama layar Itu adalah L Dan itu biasanya 1 Disini 1 Terus N itu order ketiga Terus udah bilang 3 dikali Lambda atau panjang gelombang Itu kan 500 nanometer Itu kan jadi nanometer itu kan 10, 4, minus 9 Maka kita kali 10, 4, minus 9 Jadi 5 kali 10, 4, minus 7 Oke Dilihat teman-teman dulu bertidur Jatuhnya ini sekarang jam setengah 3 tau Terus udah lanjut Ininya itu kan kita tinggal hitung aja Jadi kan D nya itu kan Sendiri 2,5 nya turun ke bawah Jadi kan 3 kali 5 kali 10, 4, minus 7 Per 2,5 kali 10, 4 Ini kan kita kali coret Ini kan berarti jadi 0,5 0,5 jadi 10, 4, minus 5 Dikali 5 Ini 3 per 5 kita coret jadi 0,6 1, minus 2 Komanya pindah jadi 6 Kali 1, minus 3 Udah deh itu aja Jadi jawabannya yang C Oke Sekian dari saya Terima kasih